Sebagai seorang yang baru lepas dari deraan Ciong dari deraan ketidakselarasan Sebaiknya Anda mengalokasikan sumber daya Anda Sebagaimana mestinya jangan diboroskan Berkaitan dengan kesehatan Tentu saja aktivitas beresiko tinggi Termasuk hobi sekalipun Patut dikurangi dahulu Sebaiknya kalau bisa dihentikan untuk sementara Anda patut tersenyum lega Anda yang bersio kuda Sahabat sonora dimanapun berada Tersenyumlah lega Karena apa yang menjadi hambatan Anda di tahun lalu Walaupun hambatan itu kecil dan sedang Kini akan berlalu Dan cenderung Tidak akan mencuat lagi Kecuali Anda pernah melanggar pantangan Baik pada tahun kelinci Ataupun pada tahun tikus Tiga tahun yang sebelumnya Ada ikan tidak Maka senyuman lega Anda di tahun ini akan berbuah manis Peningkatan akan luar biasa Signifikan Masalah tiada kecenderungan meningkat Sahabat sonora Salam sehat Bahagia sejahtera Sukses selalu Sudah saya sampaikan senyum Anda Sebaiknya dilepas Dengan penuh rasa syukur Karena Peluang Anda yang akan terbuka Sedang menanti Anda Jangan Anda sia-siakan Nah agar peluang yang terbuka itu Kelak mendatangkan hasil yang maksimal Sesuai dengan harapan Anda Bahkan melebihi perkiraan Anda Maka Kiat sukses berikut ini Sebaiknya Anda camkan benar Dan betul-betul Anda pendomankan Dengan baik Benar Dan sebagaimana mestinya Saya bacakan untuk Anda Tingkahi bukan peluang Dengan selektif kejaran Tingkahi Bukaan peluang Peluangnya terbuka Berarti ada kesempatan Kesempatan emas yang disediakan untuk Anda Yang disuguhkan bagi Anda Dan tentunya Anda tidak boleh serakah Selektifkan kejaran Anda Anda patut memilih dan memilah Prospek-prospek yang sesuai Dengan kemampuan Anda Yang sesuai dengan target Anda sendiri Dan oleh sebab itu Anda sebaiknya membuat perencanaan yang matang Jadikan prinsip Sebagai penguat semangat Anda Bukan sebagai emosi sesaat Meningkatnya unsur kayu Perjalanan di atas angin Bisa menguatkan prinsip Bahkan bagi Anda yang bersio kuda Dihawatirkan itu akan memacu Memicu Sikap temperamental yang berlebihan Inilah yang harus diwaspadai Emosi temperamental harus disingkirkan Semangatnya yang patut Anda jaga Dan prinsipnya Anda kuatkan Hingga tidak menjadi sebuah keangkuhan Karenanya Alokasikan upaya sebatas keperluan Ya Sebagai Seorang yang baru lepas dari deraan Ciong Dari deraan ketidakselarasan Sebaiknya Anda Mengalokasikan sumber daya Anda Sebagai mana mestinya Jangan diboroskan Pengerahan daya Anda patut logis Ya Janganlah didasari oleh Keserakahan dan keangkuhan Jangan karena Serakah Semuanya mau diraih Pada saat yang bersamaan Dan karena keangkuhan Anda pamer kemampuan Itu yang justru akan menjadi Hambatan Anda Di tahun yang Justru sedang berkeselaran Ini patut di Ya Camkan benar Ya Jangan sampai Anda lakukan Baik sadar Ataupun tidak Ini akan gejala ceroboh Ya Jadi ada gejala ceroboh Tentu saja Kalau Anda tempera mental Biasanya Itu berbarengan dengan Ketergesaan Orang yang berpikir baik Tanpa tergesa Dia tidak akan Temeran mental Tapi kalau dia berketergesaan Ya Maka Kecerobohan pun Akan menjadi Partner Daripada Ketergesaan Tadi Ya Ini tentunya Tidak kita harapkan Karena Tolong Anda Tolong Anda Cukup Cukup Anda Cukup Anda Abaikan saja Niscaya Sepak terjang Anda Akan lancar Rejoki Luar biasa Berdatangan Nah Sebagai seorang Perusaha Anda Endaknya Tidak Khawatir Ya Menghadapi Masalah Apapun Termasuk Ya Hambatan Hambatan Yang masih terbawa Dari tahun-tahun Yang lalu Anda patut Menjelesaikannya Dengan gagah Berani Tidak perlu Khawatir Sama sekali Tapi ingat Ketergesaan Tidak boleh Terlibat Di Dalamnya Ingat ya Ketergesaan Tidak boleh Karena Kalau Anda Tergesa Anda akan Cengoboh Dan Kekhawatiran Yang tiada Akan justru Menjadi Berlipat Ganda Utamakan Peluang Yang Sudah Berlangsung Selama ini Yang regular Nah Kemudian Yang berkepastian Didahulukan Yang belum Pasti Tentu saja Dipilah Belakangan Kalau Jumlah nilai Keberuntungan Anda Luar biasa Tinggi Kejar Semuanya Jangan Sampai Ada yang Lolos Dari Genggaman Sebagai Karyawan Inilah Saat yang Tepat Untuk Meningkatkan Karir Dan Kredibilitas Anda Anda harus Berani Tampil Ke permukaan Jangan Jangan Pernah Khawatir Untuk Menjadi Orang Yang Dengan Beban Yang Lebih Besar Karena Hal Itulah Yang Akan Mengebleng Anda Untuk Mencapai Puncak Kejayaan Sahabat Sonora Semuanya Yang Bersiok Kuda Saya Berharap Selain Apa Yang Telah Saya Sampaikan Tadi Anda Seksamai Pula Saran Saran Di Saran Mengenai Anda Yang Bersiok Kuda Dengan Usia Tertentu Apakah Yang Sebaiknya Anda Lakukan Ada Di Dalam Sini Anda Saksamai Itu Dan Ada Saran Bagaimana Anda Sebaiknya Mengendalikan Keuangan Anda Mengendalikan Kesehatan Anda Menata Feng Shui Agar Feng Shui Bisa Bekerja Maksimal Untuk Kelancaran Anda Dalam Bersepak Terjang Dan Dalam Bersepak Terjang Manfaatkan Tanggal Tanggal Selaras Yang Juga Tercantum Di Dalam Kalender Ini Terlepas Daripada Itu Semua Kepada Anda Yang Bersiok Kuda Yang Khusus Lahir Pada Bulan Imlek Ketiga Kenam Dan Kedua Belas Saya Hendak Menggaris Bawai Satu Hal Yang Patut Anda Camkan Benar Bahwa Berkaitan Dengan Keuangan Tabukan Penjaminan Dan Hindari Perspekulasian Spekulasi Jadi Hal-hal Yang Bersifat Untung-untungan Sebaiknya Anda Enyakan Menjaminkan Sesuatu Demi Kepentingan Pihak Lain Harus Dipantangkan Berkaitan Dengan Kesehatan Kesehatan Terus Saja Aktivitas Beresiko Tinggi Termasuk Hobi Sekalipun Patut Dikurangi Dahulu Sebaiknya Kalau bisa Dihentikan Untuk Sementara Bahaya Api Patut Juga Di Waspadai Pula Nah Bagaimana Anda Mengetahui Bahwa Anda Lahir Pada Bulan Imlek Ketiga Kedam Dan Kedua Belas Ada Panduan Pada Buku Sisipan Di dalam Kalender Silahkan Anda Sesamai Kesuksesan Anda Tentu Saja Sangat Dihanggapkan Sukses Selalu 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 Selalu